Intro Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur Faizal Rahman meminta pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur untuk lebih memperhatikan ketersediaan bahan pokok selama merebaknya wabah virus corona atau COVID-19. Kau Komisi B dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP itu menuturkan dengan dibatasinya aktivitas masyarakat selama wabah virus corona perlu adanya pengawasan terhadap ketersediaan dan kestabilan harga bahan pangan di pasaran. Dirinya meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak dapat memantau kestabilan harga agar tidak mengalami kenaikan selama wabah virus corona. Yang pertama dengan wabah seperti ini, daerah itu yang harus dijaga adalah ketersediaan bahan pokok. Jadi ketersediaan bahan pokok itu harus dijaga kestabilannya kan supaya harga tidak menjulang tinggi lain. Nah, kebutuhan bahan pokok masyarakat itu harus dipastikan itu terjaga. Anggota DPRD dari Dapil 4 itu juga menyebutkan selain menjaga ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok, pemerintah juga mesti menjaga ketersediaan asupan vitamin bagi masyarakat. Dirinya berharap dengan adanya bantuan pemberian sembako gratis bagi masyarakat miskin yang dilakukan pemerintah, disarankan juga ada pembagian vitamin kepada masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Mungkin kalau untuk yang tidak mampu, masuk dari kategori tidak mampu, kemarin kan ada pemerintah mau bagikan sembako. Artinya membagikan sembako untuk warga yang kurang mampu. Nah, disarankan juga untuk ditambah sama vitamin. Ada vitamin juga yang disupport ke mereka. Nah, selain dari ya untuk warga yang mampunya, ya kita harus, ya terutama di seberindah ya, di seberindah, di seberindah, di seberindah-seberindah menjaga itu tadi, kestabilan ketersediaan bahan pokok masyarakat kita ini. Yang kedua juga ketersediaan itu tuh, multi-titit vitamin itu. Ya terutama vitamin C dan vitamin E. Itu yang saya rasa mungkin pemerintah harus menikir keras. Terima kasih. Terima kasih.